Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin kembali lagi di vlog aku di channel oke teman-teman seperti di awal tadi teman-teman bisa tahu kan kali ini aku mau masak apa ya benar kali ini aku mau masak sop tulang sapi teman-teman seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman bahan utamanya itu adalah tulang sapi boleh teman-teman pakai tulang ianya atau bagian tulang lainnya atau mungkin mau bikin sop putut juga bisa menggunakan resep ini ya teman-teman nah ini pertama-tama aku didihkan dulu air untuk merebus tulang sapinya ya supaya nanti dagingnya juga empuk teman-teman bisa pakai metode untuk merebusnya itu dengan menggunakan presto atau dengan metode merebus selama kurang lebih 1 jam atau ada juga metode dengan cara 7-30-10 nah itu caranya teman-teman bisa gunakan dengan 7 menit merebus 7-10 menit merebus di awal terus matikan apinya selama kurang lebih 30 menit diamkan lalu nanti teman-teman bisa rebus kembali selama kurang lebih 10 menit nah metodenya bisa dengan 10-30-10 juga tidak apa-apa ya teman-teman nah ini aku pakai metode yang direbus 10-30 dan juga 10 gitu jadi aku rebus dulu selama kurang lebih 10 menit untuk tulangnya tadi nanti aku diamkan selama 30 menit gitu ini aku mulai masukkan 2 lembar daun salam untuk membuat dagingnya itu tidak bau nanti air yang dari rebusannya ini bisa teman-teman bilas kalau aku biasanya seperti itu supaya menghilangkan begas-begas atau endapan-endapan dari tulangnya ini ya teman-teman nah ini kita rebus dulu selama kurang lebih 10 menit ya jangan lupa ditutup juga ya supaya lebih cepat untuk proses perebusan tulangnya ini selamat menikmati oke sambil tunggu perebus disini aku siapkan bahan-bahan yang harus dihaluskan atau bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam sopnya nanti ya teman-teman disini ada bawang putih kurang lebih sebanyak 6 terus aku pakai bawang merah juga tapi hanya sedikit ya hanya sedikit saja sebanyak 2 buah terus ada daun jeruk ada daun salam dan juga ada satu ruas jahe teman-teman untuk bumbu halusnya itu ada bawang putih jahe dan bawang merah nantinya ya nah di sebelah kanan itu di piring kecil itu adalah merica bubuk ala bubuk ada juga cengkeh, kapulaga dan juga bunga lawang ya untuk yang dimasukkan nanti juga ada daun bawang dan juga sedikit ya teman-teman nah ini aku langsung blender aja bawang putih bawang merah sama jahe nya tadi untuk bumbu yang dilapiskan ini tadi udah aku diamkan selama 30 menit selanjutnya direbus lagi selama 10 menit ya teman-teman yang mana ini sudah bisa diangkat atau ditiriskan terlebih dahulu bagian tulangnya ini aku angkat dulu aku pindahkan ke dalam daskom dan nanti jangan lupa ya teman-teman dibilas terlebih dahulu untuk menghilangkan bau anjemnya kalau yang tidak suka dengan baunya nah ini aku angkat aku tiriskan lalu aku bilas ya setelah itu kita masukkan sekitar 3 sendok minyak makan dan kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan yang tadi ya teman-teman ada yang bawang putih bawang merah dan satu jari jahe nya tadi kita masukkan jangan lupa masukkan juga daun jeruk dan daun salam untuk pelengkap agar sup kita terasa lebih nikmati nah ini kita tumis dulu bumbu halusnya sampai wangi ya oke kita aduk-aduk terus kita aduk-aduk terus aduk-aduk terus setelah wangi atau matang bumbu halusnya tadi bisa kita langsung tambahkan air ya teman-teman sesuai dengan selera atau mungkin disesuaikan dengan jumlah dagingnya karena daging aku cuma seperempat tulang sorry tulangnya cuma seperempat jadi nah ini segitu ya nah ini aku udah tambahkan juga merica bubuk kepala bubuk dan bunga lawak atau lagak yang ini juga sudah aku masukkan ditambah juga dengan penyedap rasa sapi ya biar lebih balance atau lebih seimbang rasanya tunggu hingga mendidih ya teman-teman nanti setelah airnya mendidih atau sudah mulai mendidih baru boleh dimasukkan untuk tulang yang telah kita bilas tadi ya ini sudah mulai aku masukkan satu persatu untuk tulangnya tadi ya teman-teman nanti setelah ini teman-teman bisa rebus kembali sekitar 10-15 menit baru nanti kalau teman-teman langsung dinikmati bisa atau saat memakan bisa kita hangatkan terlebih dahulu ya ini aku masukkan satu persatu nah untuk sayuran yang mau ditambahkan sebagai pelengkap dari sop tulang ini boleh teman-teman tambahkan wortel, kentang, kol sesuai dengan selera minat masukkan juga daun bawang ya kalau misalnya teman-teman pakai wortel lengkapnya boleh dimasukkan setelah teman-teman masukkan tulangnya tadi ya karena kan wortel itu biasanya agak lama untuk lumbutnya ya tapi kalau misalnya teman-teman pengen ditang boleh teman-teman masukkan sekitar 5 menit sebelum teman-teman mau mematikan atau teman-teman merasa sudah matang lubung wortel tidak ada di kulkas aku jadi aku masukinnya cuman tentangnya aja ya sebagai pelengkap nah ini teman-teman nanti kita tutup kembali dan kita biarkan sekitar 10-15 menit ya agar bumbunya juga meresap dan taras seperti inilah penampakan setelah jadinya teman-teman bisa teman-teman coba ya bisa teman-teman rekuk di rumah semoga ini semua bermanfaat ya terima kasih yang sudah menonton semoga selalu dalam keadaan sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye